...sebanyak 22 lulusan Sarjana I dan Diploma III serta SMA dan SMK menerima sertifikat kelulusan dari PT DSSP Power Kendari. PT DSSP Power Kendari kembali melakukan prosesi kelulusan bagi Sarjana I dan SMA, SMK melalui Program Engineering Development Program atau EDP dalam Pendidikan Tenaga Pembangkitan Listrik atau PT PL yang sebelumnya telah mengikuti pemagangan di bidang yang akan mereka tempati. EDP dan PT PL adalah program yang dibina untuk menjadi engineering, operator, dan teknisi ketenaga listrikan melalui Program Pendidikan selama satu tahun. Para lulusan itu adalah hasil kerja sama perusahaan dengan beberapa institusi pendidikan yang ada di wilayah Sultra, seperti Universitas Halu Oleo dan SMK Dua Kendari di mana sebelumnya, para pelamar dilakukan seleksi yang mengutamakan putra-putri dari Sultra. Direktur PT DSSP Power Kendari, Awi Kamaludin, mengatakan, prekrutan melalui Program EDP dan PT PL itu selain sebagai kebutuhan mendasar dari perusahaan, juga sebagai tanggung jawab sosial. Kita kan di DSSP Power Kendari kan sebenarnya sudah dari sebelumnya pernah melakukan EDP, 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 Pembangkitan ini. Dari tahun 2016 kemarin sudah kita selesai. Kemudian berjalan dengan kebutuhan dari perusahaan sampai, jadi kita berhitung untuk melakukan improvisasi dan penambahan untuk men-support usaha kita. Jadi kita melakukan penambahan lagi, tenaga-tenaga kerampil dan inginir maupun teknisi. Dan dalam hal ini pada tahun kemarin kita mulai dengan program tersebut, di mana kita sebagai tanggung jawab sosial, kita sebagai perusahaan, karena berada di Sulawesi Tenggara, kita memprioritaskan putra-putra terbaik dari Sulawesi. Jadi untuk base yang kali ini kita fokus terutama di Sulawesi Tenggara dan Makassar, jadi Tendari dan Makassar. Jadi dengan harapan begitu kita juga sebagai perusahaan untuk men-support pembangunan daya di harian profesi ini. Graduation ini, processing graduation ini adalah bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap kinerja atau usaha dari teman-teman EDP, EDP, EDP selama satu tahun belakangan ini. Nah, selama ini memang mereka sudah menjalani beberapa tahapan, mulai dari proses seleksi sampai dengan OJT dan penilaian langsung dari atasan masing-masing. Setelah ini mereka akan ditempatkan pada pemidangannya masing-masing. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bentuk apresiasi dari perusahaan terhadap kinerja mereka ya. Andi Sahira Sarsabila yang merupakan salah satu lulusan terbaik mengatakan dirinya merasa bangga dengan predikat yang diraih dan nantinya akan mengimplementasikan ilmu yang didapat di PT DSSP Power Kendare. Kalau dari itu, menurut saya sih ya Pak, nilai-nilainya. Kan kita dibagi ada 4 tahapan. Sebenarnya ada in-class training, ada OJT general, ada OJT fokus di setiap departemennya, dan yang terakhir itu final project. Menurut saya yang paling berpengaruh itu memang dari in-class. Jadi pada saat kita mengikuti training in-class, kita memang betul-betul harus mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh mentor, untuk melanjutkan ke tahap OJT, interchip, dan final project tersebut. Jadi memang kita harus punya dasar yang kuat pada saat training in-class tersebut.